Intro Seratusan masa yang tergabung dalam Ormas Islam Luxmawai dan FPI Aceh Senin siang menggelar aksi demo di depan kantor Wali Kota Luxmawai Mereka mendesak agar pemerintah menertibkan tempat wisata yang rawan dijadikan tempat paksiat Mata Wali Kota Luxmawai berlangguh segala konsekuensi Mata Wali Kota Luxmawai berlangguh segala konsekuensi Mata Wali Kota Luxmawai berlangguh Mata Wala Islam atau FPI Aceh berunjuk rasa ke kantor Wali Kota Luxmawai Agar pemerintah dapat menertibkan lokasi tempat wisata yang kerap dijadikan tempat maksiat Dalam aksi demo tersebut puluhan polisi dari Polres Luxmawai dan petugasat Pol BP ikut mengamankan masa saat berlangsungnya aksi demo Aksi demo ini dilakukan untuk menagih kembali hasil kesepahaman antara Ormas Islam dan pemerintah Kota Luxmawai Mengenai penertiban lokasi yang selama ini terjadi praktek kemaksiatan Sejumlah lokasi yang diminta ditertibkan seperti lokasi Pantai Ujung Belang Yang selama ini viral mandi berduaan bukan mahram Waduk Busung, Waduk Jelikat, Pulau Semadu dan Rancong Tungku Muslip At-Tahiri, pimpinan daya Darul Mujahidin mengatakan Pihaknya meminta keseriusan pemerintah Kota Luxmawai untuk menertibkan sejumlah lokasi wisata yang sering dijadikan tempat maksiat Jadi Alhamdulillah kita sudah dengar bersama Bapak Wakil Wali Kota Mewakili daripada Bapak Wali Kota bahwa beliau katanya akan menjalankan dengan serius Ini kita harapkan, ini betul-betul janji, jangan sekedar janji Kita tidak ingin Bapak Saudara kita, Bapak Wali Kota atau yang wakilinya Pemerintah kita tidak ingin kita jadi golong dalam orang-orang munafik Karena orang-orang munafik apabila berjanji, tidak menepati janji, apabila berkata, selalu berdusta, apabila dipercaya berkhianat Kita percaya Bapak, pemerintah Kota Luxmawai, kita percaya, maka kita berikan kesempatan Bila ini tidak dilakukan, maka kita seperti katakan tadi Berapa bulan? Tiga bulan? Ini enggak bulan lagi Kita berikan waktu sesingkat-singkatnya Maka kita berikan tadi ada yang seperti orang pelah-pelah Nah yang gusuk, nah yang urut, nah yang peh Kalau pemerintah dengan lembut, karena mereka enggak boleh nanti dituduh Melanggaran pemerintah Kota Luxmawai, berbagai macam Kita akan diberikan saja kesempatan bagi kita Untuk cara kita, tapi kita harapkan pihak Abara jangan menambil tindak tegas terhadap pelaku Amar-Marudna Imukar Dalam aksi demo tersebut, para pendemo disambut oleh wakil wali kota Luxmawai Yusuf Muhammad Sekda T. Adenan dan para asisten Wakil wali kota Luxmawai Yusuf Muhammad dihadapan masa berjanji Akan menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan oleh Orma Islam Aksi demo yang berlangsung sekitar 2 jam tersebut Berakhir damai dan para masa memubarkan diri Dengan tertip keluar dari kantor wali kota Luxmawai Dari Luxmawai, Ermia Jamil Ainus melaporkan